Jam 5 sore Pak ya? Jam 5 sore balik. Mulai jam 1. Kadang setengah 2. Setengah 2 siang Pak ya? Siang. Terus tadi pagi? Tadi pagi kadang setengah 7, jam 7. Balik jam 11. Kadang setengah 12. Audio Jungle Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Kabupaten Banyuacin itu salah satunya adalah penghasil buah kelapa. Sekarang kita ada di salah satu lokasi tempat penampungan buah kelapa dan kita akan mencoba berbicara atau berbincang-bincang dengan pekerja-pekerja yang setiap harinya mengupas buah kelapa. Pak Amir lagi kupas kelapa Pak Amir ya? Ya, lagi ngupas kelapa ini. Dari jam berapa Pak aktivitasnya? Kadang dari jam 7 atau setengah 7 datang. Baliknya ke jam 11 atau setengah 12? Siang Pak. Siang. Terus mulai lagi? Mulai lagi ini jam 1 sampai? Sampai jam 5. Pak Amir dihitung nanti jumlah kelapa yang berhasil dikupas Pak ya? Iya. Dapat berapa Pak per kelapa? Kadang dapat 1.500, kadang 2.000. Biji? Biji. Per bijinya? Iya per biji sehari. Kupanya per biji berapa? Per biji 150. Oh 150. 120 rupiah ya? Per biji. Sehari Bapak bisa ngupas? Kadang 2.000, kadang 1.500. Wow. Tergantung dari inilah. Ada berapa orang Pak yang di sini? Kalau di sini yang gawe ini orang 4. Cuma yang 2 ini nggak rata-rata ya? Oh lagi rata Pak ya? Kalau yang satunya sana, dibawa pisap. Pak ini alatnya khusus ya? Iya alatnya khusus ya. Terus itu tajam sekali Pak ya? Iya. Pak Haji Bedu. Pak Haji Bedu. Iya. Orangnya dipergunas. Belengbang. Pak takut ini Pak kena? Apanya? Apanya? Enggak. Udah terbiasa Pak ya? Iya. Dari kapan Pak? Hmm? Bis ini kerja ngupas pelatang. Semenjak datang di sini mulai belajar gawe. Oh. Dari Makassar. Bapak aslinya Makassar. Iya. Udah berapa lama tadi di sini? Sudah hampir 5 tahun lah. 5 tahun. Jadi merantau ke... Merantau ke Pelembang lah. Ke Pelembang ya Pak ya. Kerja di sini. Jam 5 sore balik. Mulai jam 1. Iya. Kadang setengah 2. Setengah 2 siam Pak ya. Siam. Terus tadi pagi? Tadi pagi. Kadang setengah 7 jam 7. Balik jam 11. Kadang setengah 12. Pak enaknya ngupas yang sudah tua atau yang masih agak muda seperti ini Pak? Sama Pak ya. Sama ya? Kadang agak muda kulinya keras. Agak kering juga. Kadang juga keras. Ini setiap hari aja Pak ya? Hah? Setiap hari. Kita ada orang dari Siri 2 itu. Orang 15. Orang 15. Gawainya di situ. Perempuan. Cewek itu. Yang kerja. Iya. Yang superan sana kali mungkin masih. Terus nanti yang kelapa yang sudah dikupas itu ada yang ambil? Ada. Tadi sudah diangkat berapa? Hampir 3 ribuan. Yang kira-kira jam 11 itu. Wih tajam sekali Pak ini Pak. Wih ada lebih tajam lagi dari ini. Ada yang lagi beli tajam lagi? Iya. Beli dari Jambi. Pernah enggak Pak? Pernah tangan gitu? Wih baru-baru pernah dia. Tiap hari kan. Iya. Sekarang kalau dikendok paling sepertinya dicubit-cubit lah. Tidak terlalu besar. Kayaknya Pak Amir ini sudah profesional sekali Pak ya? Sehari bisa berapa tadi? 2 ribu hampir Pak? Kadang 2 ribu. 2 ribu kelapa Pak ya? Wih mantap Pak. Sudah dibayar langsung siap hari? Iya langsung. Asal sudah dihitung, bayar. Kalau aku dibayar. Iya. Soalnya kita nak beli ikan. Nak beli rokok. Apa ya? Iya. Nak beli gula. Kofi. Kalau enggak dibayar. Jangan jadinya. Ada bosnya itu ya Pak. Ada bosnya itu. Ada bosnya lagi Pak ya. Iya. Bapak tahu enggak kelapa ini dibawa ke mana? Dikirim ke mana? Kadang dikirim ke ini. Apa? Thailand. Pakai kontainer. Iya. Kadang dikirim ke Jakarta. Pakai pusok. Oke Pak Amir. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Iya. Mudah-mudahan sehat terus. Jadi bisa kerja terus. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Pak ya. Sub indo by broth3rmax